Halo guys, kali ini kita akan nonton pertandingan antara Mew VMAX melawan Mew Arceus. Sebelum kita mulai, buat kalian penonton yang sudah kembali ke channel ini berkali-kali, tapi belum like, subscribe, dan nyalain lonceng, bisa kalian lakuin sekarang ya guys. Dan buat kalian penonton yang baru pertama kali datang ke channel ini, welcome guys. Tonton sampai akhir video ini, dan kalau kalian suka video seperti ini, bisa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya guys. Biar kalian selalu up to date sama video terbaru dari channel ini. Oke, yuk kita nonton sama-sama ya pertandingannya. Oke, disini ada Yoel dengan Albert ya. Si Yoel startingnya dengan Mew V, Albert dengan Genesek V ya. Nah, biasanya kalau mirror kayak gini, dan kalau kalian jalan first, itu kalian lebih baik siapin Mew V ya. Colok NW ke Mew V, kenapa? Biar next turn kalian begitu evolusi bisa incer Mew V lawan yang belum berubah ya. Dia turun Meoleta, kemudian dia bola quick ya, buang smartphone Rortom ya. Untuk cari, ya harusnya sih cari Genesek ya, untuk mulai nge-draw ya. Nah, kenapa? Tadi ya kayak gue bilang ya, kalau kalian mirror jalan pertama, lebih baik colok energi ke Mew. Karena kita asumsikan bahwa turn selanjutnya lawan akan mencoba untuk Meoleta 210 ya. Dengan cara, kalau misalnya kita turun satu Meoleta, berarti kan dia antara pakai switch, kalau nggak tali. Kalau misalnya dia pakai tali, ya kita tinggal majuin si Meoleta ya. Nah, kalau misalnya dia pakai, kita cuma sediain satu ya, dia bisa akalinnya itu dengan cara, bentar ya, dia switch nih, kalau dia, pokoknya mesti siapin minimal satu lah, one pricer. Supaya ini ya, supaya nggak bisa ditali sama Meoleta. Nyalawan di turn kedua, oke. Colok satu fusion ya ke Meoleta ya, kemudian Rortom tower. Karena ini ya, yang tadi gue bilang, dia pilih colok di Meoleta. Berarti dia mau menyerang pakai Meoleta dulu berarti ya. Berarti dia akan siapin Meoleta di turn selanjutnya dengan double turbo berarti ya. Ya nggak salah juga, tapi lebih baik sih ke Mew kalau gue ya, sebagai jalan first di mirror. Karena di sini, Albert akan mencoba untuk Meoleta ya, 210. Nah, di sini kan dia, si Yoyel tinggalin Mewnya ya. Harusnya tadi dia kasih aja tuh si, si ini, si apa namanya, si Meoleta majuin ke depan, dia colok energi di Meoleta. Nah, kalaupun Meoleta, jadi harus cari tali ya. Oh, ini yang tadi gue bilang, makanya kenapa masih ada dua, dua ini ya, dua Meoleta. Karena kalau misalnya, majuin, misalnya nih ya, ada dua Meoleta di field-nya Yoyel ya. Tadi barusan si Albert, smartphone-nya, kalau ada dua, mau di tali pun atau, sorry, kalau ada dua, si MiUV-nya mundur ya. Ketika lawan tali pun, lo bisa majuin Meoleta kedua. Tapi kalau cuma satu, di tali ya mau nggak mau kan majuin MiUV-MAX ya. Jadi, idealnya kalau kita mirror, kita jalan first, kita harus sediain dua Meoleta. Untuk mencegah lawan, ambil price duluan ya. Dengan cara 210, pakai si escape rope, ambil dua price. Karena kalau bisa, siapapun yang bisa ambil dua price atau konsisten ya, mau dua, 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 satu, tiga, dua, satu, dua, tiga. Dalam tiga tahun biasanya itu di perandingan mirror, itu yang menang. Ya, di sini kita coba lihat ya, Albert, barusan smartphone rotom, dia mungkin nggak tahu ambil apa tuh, dibuang aja. Karena ya harusnya kan di-draw ya, pakai Genesic, tapi dia pakai bola quick, jadi bola rotom, apa sih, smartphone rotom yang dia pakai, malah efeknya kemakan gitu, nggak, top deck-nya kan berubah lagi, dia belum ambil ya. Oke, kenapa nggak abis bola quick, baru smartphone rotom, ya kan? Kan bisa gitu. Nah, oke, tapi di sini mungkin Joel ya, mikirnya mungkin dia mau nyeram pakai Meoleta ya. Biasanya Meoleta itu untuk jalan second sih, kalau jalan pertama, lebih aman tetap menurut gue harusnya di Miu-V ya. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin Joel punya strategi sendiri, ya kita lihat aja nanti seperti apa ya. Nah, di sini pelan-pelan, nah itu hand-nya si Albert ada bagus tuh, ada bola ultra, ada bola quick. Kenapa nggak abis bola quick, bola ultra, baru smartphone rotom? Siapa tahu kan dapet si, ini ya, dapet si VIP pass-nya dari smartphone rotom, kemudian dia bisa, hand-nya itu kalau masih tipis, dia bisa roast tower dulu, baru pakai Genesic-nya. Ya, kita nggak tahu nih kenapa dia smartphone rotom duluan ya. Jadi turun orikolinya, dia bola quick, terus dia bola ultra barusan ya. Baru dia draw pakai si roast tower. Oh, mungkin dia maksudnya pengen roast tower bisa draw tiga, tapi ya sama aja, ya kan? Mendingan smartphone rotom dipakai untuk gali lebih banyak. Siapa tahu, dapet kartu yang dia butuh, dia bisa ambil pakai roast tower dulu, baru dia mulai draw dengan Genesic ya guys ya. Oke, barusan bola quick dipakai untuk ambil satu Mew, ya, jadi Mewnya dia siapin dua. Nah, ini dia siapin dua, mungkin dia takut di boss mati ya. Kenapa nggak ada Meoleta nih? Meoletanya apakah masuk price? Atau memang dia nggak bawa ya? Apakah varian Mew Arceus nggak bawa Meoleta? Kalau nggak bawa Meoleta ya sedikit lebih aman ya si Joel ya. Tapi kayaknya kalau bawa Meoleta harusnya sih siapin Meoleta ya. Gue rasa ini memang kalau Arceus Mew, Mew Arceus mungkin nggak bawa Meoleta. Mungkin Meoletanya itu diganti sama line Arceus V-Star-nya kali ya. Tapi tetep harus ada sih sebenarnya Meoleta itu, penting banget untuk kayak gini. Nah, dia pas ya, nggak bisa mukul. Nah, udah ini Genesic V makanan empuk, tinggal mundur hajar pakai Melodis Echo ya. 210 mati, ambil dua price duluan nih. Udah leading duluan nih, harusnya di turn ini, Joel bisa leading duluan ya. Kremomatic-nya Tails ya, 5. Ini nggak apa-apa. Dia pakai si Rose Tower dulu, draw 1. Dapat, wah, terlambat satu turn ya itu ya si Battle of Vipass ya. Terus dia bola quick, buang Vipass, ambil Genesic kedua. Nah, di sini... Tinggal siapin Mew V kayaknya dua ya. Harus, biasa harusnya dua sih. Draw sampai empat, draw tiga barusan ya. Oke, ini bola ultranya buang switch sama escape rope. Wah, ini agak risky sebenarnya. Mendingan keep salah satu, harusnya, alat maju mundurnya ya. Kita nggak pernah tahu nanti di mid-game kita butuh yang mana. Kita buang di awal. Jadi nggak ada nanti di mid-game atau di end-gamenya, ya berabe guys ya. Kita lihat ya, apakah ambil Mew V lagi atau ambil Genesic lagi. Hmm, dia ambil Meoleta lagi. Di sini sebenarnya udah nggak perlu ya. Perlunya tuh di turn awal supaya nggak kena Meoleta lawan ya. Tapi... Oke. Mew V-nya ini harus berubah sih. Kalau nggak ada kemungkinan di boss lawan mati agak gege ya. Dapat nggak tuh? Oh, Mew V-Max-nya dapet dari draw ya guys ya. Ini dia Elisa Sparkle ke 2 Meoleta. Hmm, menarik. Kalau gue sih, gue akan satu ke Mew V ya. Siapin... Siapin si Mew V-Max biar bisa nyerang. Ya, walaupun memang ada Double Turbo Energy, tapi kalau bisa set pake Energy Fusion, gue lebih prefer ini ya. Pake Energy Fusion dulu supaya nggak kena Mi-20 dari Double Turbo Energy ya. Oke, kemudian dia Smartphone Rotom. Nah, kayaknya dia evolusi, terus dia pukul. Nah, di sini Yoel mengambil price duluan ya. Ini leading ya. Nah, kalau misalnya Yoel bisa pertahankan ya. Nggak miss. Next turn dia bisa ambil 2. Ya. Dan next turn dia ambil 2 lagi. Harusnya ya, secara teori, Yoel bisa menang dalam 2 turn ke depan ya. 2 giliran lagi, Yoel bisa menang kalau dia nggak miss Energy Attachment dan bisa boss ambil 2 price dari lawan ya. Oke, di sini kita lihat ya. Albert, barusan bola quick ya. Tadi dia majuin, ini ada serangan Meleta ya. 70 x 3 energi di field, 210 mati. Nah, sekarang ini bola quick. Oke, barusan dia ini ya, evolusi Mew-nya. Mew VMAX di belakang udah evolusi. Ada turun ini ya, quick ball-nya ambil si Arceus V. Kemudian dia pakai Aferi. Wah, menarik ya. Bisa ada Aferi. Ini sih, ngagetin orang ya guys ya. Kemudian yang dibuang adalah genesek. Kemudian dia quick ball lagi, buang Roastower dan Marni ya. Itu Aferi menarik ya. Jarang banget Mew VMAX bawa Aferi. Oke, dia bola quick ambil genesek. Nah, disini walaupun ketinggalan price, disini bisa dibilang posisi board-nya Albert ya. Masih lebih baik ya. Karena dia bisa draw lebih banyak. Dan penyerangnya dia juga ready 2 ya. Sedangkan Albert kalau dipukul 1, Meleta mati. Si Meleta itu nggak ada damage. Cuma pasang energi fusion satu lagi pun cuma 140 ya. Karena kan kita tahu energi special cuma bisa 4 ya di dalam 1 deck. Oke, dia pake genesek ya. Oke, disini butuh energi. Ya, butuh energi dan evolusi sih biar bisa nyerang ya. Karena kalau pake, oke dia evolusinya ada. Terus. Dia timpa dulu ya. Kayaknya dia notice ya. Si Joel agak kesusahan drawing. Masih pake Rostower. Makanya Rostower-nya ditimpa dulu sama si Albert ya. Oke, masih berpikir. Oke, nah double turbo-nya udah ada ya. Oke, tinggal hajar aja nih. Bisa tiru Max Miracle-nya Mew V-Max yang ada di bench ya. Supaya next turn-nya lagi si Mew V-Max bisa mukul lagi. Karena kalau Technobuster mati juga. Tapi kan bikin nggak bisa nyerang. Dia masih maju mundur ya. Nah, oke disini bener ya. Si Albert tiru Cross Fusion. Mew V-Max yang di belakang. 130 dan terkena ini efek energi turbo minus 20 damage ya. Untuk Pokemon yang mengenakan kartu ini. Jadi damage-nya 110. 110 tembus ya. Darinya Mew V-Max cuma 90 ya guys ya. Oke, nah disini. Yoel perlu energi dan boss order ya. Oke, dia colok tool jammer barusan. Nah, tool jammer ini juga menarik ya. Biasanya orang kan bawanya cuma 2 sabuk pilihan. Disini dia buat tool jammer mungkin ya sebagai alternatif aja ya. Untuk matiin Big Chum ya. Oke, ini dia boss. Boss order Cyrus ya. Nah, nampaknya ini sih. Mau dicoba untuk di one shot dengan Mew V-Max ya. Tapi energinya belum ada. Dan damage modifier belum ada. Oh, damage modifier-nya ada. Tinggal energi turbo turbo. Waduh, nggak dapet. Hmm, miss ya. Harusnya miss. Tapi kenapa nggak diturunin juga sih ini? Siapa namanya? Dia ada choice belt ya. Kenapa dia nggak turin choice belt supaya next turn throw-nya bisa lebih banyak. Oke, escape rope ya. Tadi dia pakai portal berat ke buang 1. Escape rope. Nah, Nah, kalau disini ya gue bilang majuin Meleta ya. Lebih tepatnya majuin Meleta. Supaya di Albert price mappingnya nggak langsung jadi dalam 2 turn menang. Nah, kalau dikasih GNSX seperti ini, dibunuh sama Albert artinya next turn. Ya, secara teori Albert bisa menang. Kenapa? Karena dia habis bunuh ini kan 2 price. Tinggal 3 price kan? Dan Mew VMAX itu bisa banget ya. One shot Mew VMAX lawan. Apalagi kita perhatikan Albert belum banyak pakai damage modifier ya. Jadi seharusnya tabletnya itu masih banyak. Choice beltnya juga, sabuk pilihannya masih ada ya. Dia butuh 1 choice belt, 3 power tablet. Dan itu sangat mungkin bisa di-achieve oleh Mew VMAX ya. Bisa dari Kermometic, bisa dari Draw, bisa dari si V-Star juga ya. Nah, ini V-Star kita lihat ya. Dia ambil apa. Harusnya sih siapin untuk next turn ya. Ambil 2 damage modifier. Terus tinggal, eh nggak usah sih. Harusnya jangan sekarang mungkin. Ini kan tinggal dipukul, mati ya. Harusnya next turn dia baru pakai untuk one shot si Mew VMAX. Harusnya nih, dia tahan sih. Nggak perlu pakai sekarang. Karena kalau pakai sekarang kan, ambil 2 kartu, makin banyak tuh 2 kartu. Seharusnya dia draw dulu ya. Seharusnya, Sequence yang benar itu adalah draw dulu ya, pakai Genesek sebisa mungkin ya, sebanyak mungkin. Karena kita nggak tahu ya, kalau misalnya dari Genesek, kita udah draw, kemungkinan kan kita dapet kartu yang mau kita cari pakai V-Star. Tapi kalau kita V-Star dulu nih, pakai V-Star Power, kita ambil 2 spesifik, terus kita ngedraw. Dapet juga kartu yang kita mau, kan kebuang sia-sia kan, dia punya Starboard Power ya, V-Star-nya ya. Jadi seharusnya disini lebih tepat kalau Genesek dulu abisin semua, masih nggak dapet kartu yang dibutuhkan, baru ambil pakai V-Star ya, guys ya. Oke, itu mungkin diambil pakai V-Star ya. Nah, dia baru Genesek. Nah, ini sayang banget nih, kalau misalnya dia Genesek kayak gini, terus dia draw, dia dapetnya si Trash Belt juga kan sia-sia. Jadi, ya kalau setahu gue ya, biasanya, biasanya guys ya, itu kalau kalian main kartu, main deck, atau engine yang bisa cari kartu-kartu spesifik, biasakan kalian draw dulu, baru ambil spesifik, gitu. Nah, ini disini Albert udah ambil 3 price ya, berarti ya. Jadi, logikanya itu, kenapa kalian mesti draw dulu, baru kalian ambil kartu spesifik dengan engine kalian, karena dari draw itu, kalian ada kemungkinan bisa dapet kartu spesifik yang kalian mau ambil dengan engine spesifik. ini agak meminggungkan, tapi kalian dengar baik-baik aja guys ya, pasti kalian bisa ngerti. Nah, disini Joel apakah dapet energi? Kalau dapet energi dan boss, dia masih bisa ngimbangin ya. Oke, bossnya ada, energinya ada nggak nih? Waduh, go ya. Kira-kira dia nggak mau turunin ini ya, nggak mau turunin si... sabuk ya. Untuk paling nggak kosongin hand gitu. Oh, apa mungkin dia ngarep? Tapi bisa nggak sih, kalau kremometic buang tools? Nggak bisa kayaknya. Kremometic juga nggak bisa gitu. Mendingan dipakai aja. Kayaknya quickball ya. Ini tadi boss order ya, untuk nyangkutin Genesek. Kemudian, Albert lagi pakai quickball sekarang, buang VIP pass. hand-nya Albert 4 ya. Ini juga manual energi kemiu. T-Max dan Anton Wah Oke disini masih ada chance nih Ayo bisa dapet energi gak nih Kalo gak dapet energi Berat ya guys Makin tertinggal sih Joel Oke cek Trash lawan dulu Waduh Ini Nyangkut deh guys ya Jadi ya memang Mew VMAX itu konsisten Tapi bisa juga guys kayak gini ya Gak ketarik Energinya tapi gak ketariknya juga Mungkin karena setting Di awal kurang baik ya Atau I don't know Dibilang gak setting awal Yowel gak baik juga Enggak juga sih Oke lah ya bisa ada Hampir full bench ya Mungkin ya memang Suai aja nih Apa Kartu yang ke draw di tangan Itu kartu mati Jadi si Joel gak bisa Si Yowel ya Gak bisa nipisin Handnya dia untuk terus draw ya Dan ya itulah Kadang Mew VMAX Kalo misalnya pas drawnya Kartu mati ya Ya kayaknya Barusan kayaknya di Marni ya guys Terus dia Polpet Masukin boss order Sama ini ya Aferi Oke Kemudian dia Majuin Mundurnya pake Manual Retreat ya Ini tinggal cari 2 tablet lagi Bisa mati nih Apakah dapet ya Killing hand dulu Oke Kita butuh sekarang 2 power tablet Untuk One shot Mew VMAX Di depan ya Kita belum liat ada Cremomatic dari Albert ya Apakah dia gak bawa juga tuh Si Cremomatic Kalau ada Pasti kan bisa Palingnya Coba Cremomatic Ambil tablet ya guys Oke Oke Dia langsung nyerang Berarti kemis Nggak dapet 2 Berarti 210 Tambah 60 Tambah 60 Dikurang 20 Berarti 250 Nih Namagenya Harusnya yang masuk ya Apa 260 250 250 Harusnya Tekno Basta Nah ini udah berat ya Udah berat banget nih Untuk ngejar ya Karena 2 turn Gak dapet energi Itu warusan dapet juga Akhirnya Tapi ya udah agak telat sih Kalaupun dia Tadi dia colok di Mew Dapetnya sekarang Juga udah telat ya guys ya Memang Drawnya busuk Berarti ya Drawnya Joel tuh Jelek banget ya Oke Pukul aja 140 Ada Orikorio Jadi 120 Oke di tali Tapi si Joel ada turun ini ya Pemakaman kuno Kemudian nih kita lagi ada Tali penyelamat ya Oke GG ya guys ya Tinggal cari boss order nih Apakah ada Oke dia pake lagi Satu tablet ya Colok energi Kenapa colok kesana Gak colok ke Arceus ya Arceus biar bisa nyerang juga Kan lumayan tuh 180 Tambah choice block Bisa bunuh genesek lawan Oke kena 20 Dari colok energi Oke dapet ya Boss ordernya dari Draw genesek ya GG ya guys ya Sayang banget Memang Joel terhalang ini ya Bukan terhalang Karena Gak dapet-dapet energi ya Dan drawnya kartu mati Jadi Albert bisa Membalikkan keadaan ya Oke kita lihat yuk Listnya ini Si Listnya si Yoel ya Mew VMAX nya Yoel Lainnya itu 3-3 ya Mew nya 3 V nya 3 itu ya Kemudian Meoleta 2 Standard ya Nah disini yang menarik Adalah Dia bawa dukungan Rosane Ini untuk balikin Pokemon Tools Kalau gak salah ya Pokemon Tools Energi Dasar Atau Energi Special Stadium Ya Sama Satu lagi gue lupa Tapi bisa balikin 4 kartu Bersamaan ya Ini semacam Polpet Tapi untuk Energi Special Dan lain-lain ya Kemudian dia bawa Polpet juga Nah disini Cremomatic cuma 2 ya guys ya Makanya tadi Jarang keliatan ya Kalau misalnya tadi dia bawa 4 Mungkin bisa Cremomatic cari energi ya Oke disini listnya Oke disini listnya Ya seperti list pada umumnya Cuma mungkin playstylenya si YOL Lebih Menjaga resource ya Karena dia bawa supporter Dan Polpet Untuk mengembalikan resources Yang menurut dia penting ya guys ya Oke Oke Kalian kalau suka listnya ini Bisa dicoba ya guys ya Nah Buat kalian Yang belum subscribe ya Sampai sekarang Kalian bisa tekan tombol yang di tengah ini Untuk subscribe ya guys Dan Di kanan kiri ini Akan ada video menarik lainnya Yang bisa kalian tonton Oke See you guys And have a nice day ya